Tes phobia part 2 Kalian ada rasa takut atau cemas gak kalau ngeliat benda yang besar kayak gini? Ngeliat patung raksasa yang kayak gini? Ngeliat kapal luar angkasa yang gede banget kayak gini? Atau ngeliat makhluk lain yang ukuran tubuhnya jauh lebih besar daripada manusia biasa? Kalau kalian ngerasa cemas dan takut saat melihat gambar-gambar tadi, itu artinya kalian mengalami megalophobia. Megalophobia adalah rasa takut atau kecemasan saat melihat benda-benda yang berukuran raksasa. Gimana? Kalian takut gak? Coba tulis di kolom komentar. Kita lanjut tes phobia part 3. Tes phobia part 3. Kalian ngerasa merinding, gelisah, atau ketakutan gak kalau lagi ngeliat foto yang kayak gini? Atau foto orang yang lagi nyelam ke dasar laut kayak gini? Atau ngeliat foto orang yang lagi duduk di bingkir jurang di bawah laut ini? Ngeliat jurang di bawah air yang gak keliatan dasarnya? Nah, kalau kalian ngerasa gak nyaman, merinding, atau sampai ketakutan ngeliat gambar kayak gini, itu tandanya kalian mengalami talasophobia. Talasophobia adalah rasa takut saat melihat lautan ataupun kolam renang yang gak keliatan dasarnya. Atau dengan halusinasi adanya monster di bawah air. Jadi gimana? Apakah kalian talasophobia? Kalau aku sih ngerasa gak nyaman banget kalau ngeliat foto-foto kayak gini. Talasophobia part 4. Coba kalian lihat gambar badut di atas ini. Apa kalian ngerasa takut atau merinding? Nah, gimana kalau ngeliat gambar badut yang satu ini? Atau gambar badut yang satu ini? Sekarang coba kalian bayangin kalau kalian dikejar badut kayak gini. Gimana? Apa kalian ngerasa takut kalau ngeliat foto-foto badut kayak tadi? Kalau kalian ngerasa takut atau gak nyaman setelah ngeliat foto-foto kayak tadi, Itu artinya kalian mengidap kolorophobia atau fobia terhadap badut. Gimana? Apa kalian fobia terhadap badut? Coba tulis di komen. 99% manusia pasti mengalami fobia ini. Namanya aporophobia atau yang lebih dikenal sebagai fobia kemiskinan. Orang yang mengalami fobia ini akan mengalami ketakutan dan ketidaksukaan terhadap kemiskinan. Nah, jadi gimana? Apakah kalian termasuk golongan orang-orang yang mengalami fobia ini? Coba langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan di-skip dulu, kita tes fobia. Nah, coba kalian lihat gambar di atas ini. Gimana perasaan kalian? Udah mulai gak enak atau masih oke? Nah, gimana kalau gambar yang satu ini? Gambar laba-laba yang lagi nginggap di tangan seseorang. Atau gambar yang ini? Kalian mulai ngerasa geli atau merinding gak? Nah, gimana kalau gambar yang ini? Bayangin ada laba-laba raksasa di hadapan kalian. Gimana? Apa kalian ngerasa merinding atau gak enak hati? Atau bahkan sampai ketakutan? Kalau kalian ngerasa gak nyaman pas liat foto-foto tadi, itu tandanya kalian mengalami fobia laba-laba. Atau yang dikenal juga sebagai arachnophobia. Apa kalian ngalami fobia ini? Langsung aja tulis di komen. Kita lanjut tes fobia part 7. Oke, kali ini kita bakal bahas tentang opidiophobia. Atau fobia ular. Coba kalian lihat gambar ular di atas ini. Atau ngeliat ular-ular yang banyak kayak gini. Yang keluar-keluar dari belaklik bebatuan. Coba kalian lihat gambar ular-ular yang saling tindih kayak gini. Dan coba kalian lihat gambar ular yang ada di atas ini. Gimana? Apa kalian ngerasa takut atau cemas? Orang-orang yang mengalami fobia ular akan mengalami cemas, takut, panik, pusing, mual, berkeringat, gemeteran, sampai sesak napas pas liat foto-foto kayak tadi. Jadi gimana? Apa kalian fobia ular? Aku setelah beberapa bikin video tentang fobia. Aku baru tahu kalau aku fobia ular.